Intro Petinggi Partai Demokrat jadi saksi kasus OTT AGM Dit Polairut gagalkan pengiriman 13 PMI ilegal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara Anda menyaksikan Kalimantan Timur hari ini Rabu 20 Juli 2022 Bersama saya Romani Dayat Dan saya Aisy Gunadi Selain 2 berita utama tadi Kami akan hadirkan informasi Mengenai peristiwa kebakaran yang terjadi di Kota Samarinda Dan kami juga akan berdialog secara virtual Bersama dengan pihak Dinas Kebakaran Kota Samarinda Saudara inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya Intro Kita merujuk informasi yang pertama saudara Sidang lanjutan kasus OTT Bupati AGM Kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Samarinda Agenda sidang kali ini yakni pemeriksaan saksi Salah satunya Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief Sidang lanjutan terkait kasus OTT Bupati AGM Kembali digelar pada Rabu Siang Di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Atau Tipikor Samarinda Agenda dalam sidang lanjutan ini yakni Pemeriksaan terhadap saksi-saksi Baik secara luring maupun daring Ketua Badan Pemenangan Pemilu Atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief Dihadirkan sebagai salah satu saksi Dalam sidang ini Dalam kesaksiannya Andi Arief mengaku pernah menerima Sejumlah uang dari AGM sebanyak dua kali Uang yang pertama kali diterima Sebesar 50 juta rupiah Dan dipakai untuk membantu kader Partai Demokrat yang terkena COVID Andi Arief pun menegaskan Tidak pernah menerima langsung uang tersebut Dari tangan AGM Melainkan diterimanya dari sopir AGM Uang yang diberikan juga terbungkus Kantong kresek hitam Sementara untuk penerimaan yang kedua Andi Arief tidak memberikan penjelasan lebih detail Karena tidak tahu persis nominal uang Yang diberikan pada saat itu Sebagai informasi AGM didakwa menerima swap 5,7 miliar rupiah Terkait proyek dan perizinan Di Kabupaten Penajam Pasir Utara Swap tersebut diterima melalui Sejumlah orang kepercayaan AGM Dari berbagai perusahaan dan kontraktor Tim Redaksi TVRI Kalimantan Timur melaporkan Belasan pekerja migran Indonesia Atau PMI yang rencananya akan bekerja Di Malaysia secara ilegal Digagalkan oleh Ditpolairut Polda Kalimantan Utara Sebelumnya belasan PMI ilegal itu Diberi janji upah tinggi Oleh seseorang berinisial F Yang berhasil diamankan Ditpolairut Polda Kaltara Pengiriman 13 pekerja migran Indonesia Atau PMI yang hendak masuk dan bekerja Di Malaysia secara ilegal Berhasil digagalkan Ditpolairut Polda Kaltara Ketiga belas PMI ilegal ini Tanpa dilengkapi dokumen sah Dan diamankan di wilayah perairan Kabupaten Dunukan Yang merupakan area perbatasan Indonesia dan Malaysia Pengungkapan kasus PMI ilegal Berawal dari informasi masyarakat Yang kemudian ditindaklanjuti jajaran Ditpolairut Polda Kaltara Petugas pun langsung menuju lokasi Tepatnya di perairan Dunukan menuju Bambangan Di lokasi petugas menemukan 13 orang pekerja migran ilegal Dan salah satunya masih anak-anak Yang diangkut dengan dua speedboot 6 orang berasal dari Adonara Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan 7 orang lainnya berasal dari Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Selanjutnya ke 13 orang PMI itu diserahkan ke Kantor Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Kabupaten Dunukan Untuk dikembalikan ke daerah asal masing-masing Jadi mereka tidak punya paspor atau segala macam Maka kita serahkan ke BPN 2TKI Bayar Bayar Maka siapa pengurusnya ini Ada kisaran berapa? 1.300 ringgit per orang Jangan kerja memang Karena memang niat mereka itu Bayar ke pengurus ini kan memang mau kerja Jadi dijanjikan untuk kerja di Malaysia Kalau terata ya 3 kali Ada yang 3 kali Kalau yang ini kita anugerah 3 kali deh Kan sesuai dengan kebijakan pemerintah sekarang kan Melarang untuk PMI Tidak adanya pengiriman tenaga kerja lagi ke Malaysia Pasal yang dikenakan Pasal 81 Junto Pasal 69 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2017 Tentang perlindungan pekerja migran Indonesia Dengan pidana penjara paling lama 10 tahun Dan denda paling banyak 15 miliar Ya sebagian besar seperti itu Karena untuk yang kalau saya tahu Sebelumnya para pekerja migran ilegal itu Tertarik untuk bekerja di Malaysia Dengan iming-iming upah yang tinggi Selain berhasil menggagalkan pengiriman pekerja migran ilegal Petugas pun berhasil mengamankan Seorang tersangka berinisial F Yang diduga mengirim para pekerja migran ilegal tersebut Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan Ya saudara Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Utara Mengamankan 10 orang penambang emas ilegal Di kecamatan Sekata Kabupaten Bulungan Para tersangka yang diamankan memiliki peran berbeda-beda Mulai dari penambang, pengangkut, hingga pengolah Direkturat Reserse Kriminal Khusus Atau Ditres Krimsus Polda Kaltara Berhasil mengamankan 10 tersangka penambangan emas ilegal Di 6 lokasi kejadian 4 lokasi berada di Sekata Kabupaten Bulungan Dan 2 lokasi berada di Desa Bikis Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tanatidung Kesepuluh tersangka ini memiliki peran yang berbeda-beda Tersangka berinisial MM bertindak sebagai penambang KH sebagai penambang dan pengolah RS sebagai penambang AW sebagai pengangkut Kemudian RR, MN, NA, PA, IH, dan BH sebagai pengolah Direkturat Reserse Krimsus Polda Kaltara Kombes Pol Hendi Febrianto Kurniawan Mengunggapkan pihaknya mengamankan beberapa barang bukti Seperti 132 karung material tanah Dan batuan yang diduga mengandung emas Dua unit mobil pengangkut Barang tambang seperti emas Sebanyak 1.006,27 gram Dan perak sebanyak 4.115,23 gram Serta sejumlah barang bukti lainnya Bahwa telah diamankan sebanyak 10 orang Masing-masing melakukan penambangan ilegal Emas di wilayah sekata Kabupaten Dulungan Dengan peran yang berbeda-beda Dari 10 orang tersebut Kita jadikan dalam 6 perkara Dimana terhadap tersangka 10 orang tersebut 4 orang melakukan pembelian dari hasil penambangan Dan dilakukan pengolahan untuk bisa dijual Ke wilayah di luar Bola Kaltara Sedangkan yang 6 lainnya Melakukan proses penambangan Dengan cara mengambil material tanah Batuan Yang diduga mengandung emas Tanpa izin Dengan membuat lubang Di kedalaman sekitar 40-100 meter Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Minerba dengan pidana penjara Paling lama 5 tahun Dan denda paling banyak 100 miliar rupiah Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan Kita beralih ke informasi lainnya Saudara kebakaran menghanguskan Tiga bangunan di jalan Dr. Sutomo Samarinda Api diduga berasal dari salah satu rumah kosong Dan saat ini masih dalam penyelidikan Pihak kepolisian Peristiwa kebakaran kembali terjadi Di kota Samarinda Tepatnya di jalan Dr. Sutomo Gang 11 RT 41 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Api mulai berkolbar pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah Dan menghanguskan tiga bangunan Yang terdiri dari satu ruko Dan dua unit rumah berlantai dua Pihak disedamkar Samarinda pun Langsung mengerahkan Enam unit mobil pemadam Dan sejumlah personel dari posko Satu, dua, dan tiga Di samping itu Proses pemadaman juga dibantu Satuan Redcar Kota Samarinda Satuan Swasta PMK Samarinda Dan Satuan Balakar Cana Samarinda Api berhasil dikuasai Setelah satu jam petugas berjibaku Di lokasi kebakaran Atau sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah Berdasarkan data sementara Yang dirilis disedamkar Samarinda Seluruh bangunan tersebut Tidak berpenghuni Api diduga muncul Dari salah satu rumah bertingkat Yang tengah dalam keadaan kosong Dan tanpa aliran listrik Tidak ada korban jiwa Dalam peristiwa ini Namun pihak kepolisian Masih melakukan penyelidikan Untuk mengetahui penyebab Pasti kebakaran Tim redaksi Tidak ada korban jiwa Ya saudara untuk mengetahui Lebih lanjut terkait Kronologis dan penanganan Sejumlah peristiwa kebakaran Di Samarinda Saat ini kita sudah terhubung Secara virtual Bersama kepala dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Samarinda Bapak Hendra Selamat sore Pak Hendra Selamat sore Pak Hendra Pemadam kebakaran di Makroma Menghanguskan atau membakar Dua buah rumah Kemudian hari berikutnya Membakar dua buah rumah Eh apa dua buah bangunan Pertama di toko perlengkapan olahraga Di Dewispo Jalan Mulawarman Kemudian sering terjadi kebakaran Di Mulawarman Terjadi kebakaran juga Di Lobaku Membakar satu buah rumah Kemudian hari ini tadi Terjadi kebakaran Di Jalan Kompok Sompok Membakar tiga buah rumah Dua rumah tempat tinggal bertingkat Satu buah lukum Baik Bapak Berarti sudah cukup banyak Kebakaran yang terjadi ya Pak ya Di kota Samarinda Lalu apa saja penyebab utama kebakaran Yang terjadi sejauh ini Pak Ya Kebakaran yang Terjadi di Samarinda adalah Disebabkan hampir 50% lebih Itu terjadi karena Arus pendek atau Korsleting listrik Kemudian yang Kedua terbanyak Adalah Akibat Kelalaian Selamat Dan selanjutnya kebakaran Seperti Pak Kukil Kemudian Karutlah Kebakaran sampah Dan lain sebagainya Oke Baik Pak Hendra Dari penyebab kebakaran ini tadi Dari konsulating listrik Sampai juga Akhirnya dari Kelalaian masyarakat Samarinda sendiri Lantas bagaimana Pihak Disdamkar Samarinda Menyikapi tingginya Potensi kebakaran Di kota Samarinda ini sendiri Pak Hendra Ya Kami Dari Dari Dihdamkar Tidak Pernah Hentinya Apa namanya Selalu Kita utamakan Penjagaan Karena Memadamkan Kebakaran itu Tidak Apa namanya Dari bulunya Bukan hilirnya Dari penjagaan Terus Upaya-upaya Kami lakukan Berbagai macam Baik Sosialisasi Simulasi Maupun Kami Mengadakan Inspeksi Listrik Dari rumah-rumah Demikian Dan masih banyak lagi Pemerisan Gedung-gedung Bertingkat Yang ada di seluruh Kota Samarinda Kita inspeksi Demikian Baik Bapak Hendra Untuk wilayah Mana saja Yang sebenarnya Dinilai paling rawan Terjadi Peristiwa kebakaran Pak Ya Kalau Dilihat Apa Situasinya Di daerah rawanku Adalah Di daerah yang Rawan Apa Rapat Daerah rumah Ada rapat Rumah penduduk Yaitu Dari rumah-rumah penduduk Yang banyak Masih Rumah kayu Nah itu yang Daerah rawan Di Samarinda Ada beberapa Peta Apa Rawan bencana itu Adalah di Sedomulio Di Keluran Sedomulio Keluran Pelita Di daerah Jalan Rumpur Kemudian Di daerah Keluran Kelu Itu daerah Rawan Kebakaran Namun Kebakaran terjadi Akhir-akhir ini Bukan hanya Terjadi di daerah Rawan Kebakaran Tapi Saya rasa Hampir Merata Karena Kelalayan Pak Hendra Menyikapi Dari catatan Di Sedamkar Musibah Kebakaran Yang terjadi Di jalan Dr. Sutomo Hari ini Ini kan berasal Dari sebuah rumah Kosong Dan tanpa Aliran listrik Lantas bagaimana Hasil penyelidikan Lebih lanjut Hari ini Pak Ya Memang Berita Kita dapatkan Kebakaran Disebabkan Rumah kosong Rumah tidak ada Aliran listrik Kenapa Bisa terjadi Kebakaran Nah ini Masih Dalam Masih misteri Masih dalam Penyelidikan Kebakaran Namun Dari Berbagai Macam Kejadian Kemungkinan Saja Apakah ada Spekulasi Mengatakan Bisa karena Tuna Wisma Yang menjami Secara Diam Atau Karena Ada Beberapa Kasus Karena ODGJ Jadi Orang Gila Sempat Membakar Pak Kosong Itu Terjadi Baik Bapak Seperti yang Sudah Tadi Pak Hendra Sampaikan Bahwa Pihak Di Sedamkar Pun Sudah Melakukan Sosialisasi Lalu Untuk Sejauh Ini Edukasi Dan Sosialisasi Apa Saja Yang Sudah Diberikan Kepada Masyarakat Untuk Mencegah Terjadinya Peristiwa Kebakaran Pak Iya Itu Tadi Seperti saya Kemudian Di atas Kita Telah Memberikan Edukasi Baik Itu Diminta Atau Tidak Diminta Misalnya Edukasi Ke Apa Kerap Kali Atau Sering Anak Anak Tekas Buruh Samarinda Meminta Dilatih Atau mereka Datang-datang Kampur kami Untuk Apa Diadakan Pelatihan Artinya Supaya Anak-anak Itu Mengerti Bahaya Kebakaran Kemudian Baik Dari Swasta Maupun Dari Pihak Kantor-kantor Meminta Kita Untuk Mengenai Simulasi Pemadaman Apa Pemadaman Api Gitu Kemudian Kami pun Memeriksa Tadi Bangun-bangunan Bertingkat Di seluruh Kota Samarinda Kami Kami Pesat Oke Baik Pak Hendra Dalam Sebuah Peristiwa Kebakaran Pastinya Tidak Lumput Dari Bantuan Para Relawan Dari Pemadaman Kebakaran Sendiri Pak Hendra Lantas Sejauh ini Bagaimana Para Relawan Di Kota Samarinda Sendiri Pak Apakah Sudah Cukup Membantu Dari Pihak Dinas Pemadaman Kebakaran Atau Masih Perlu Banyak Relawan Lagi Pak Alhamdulillah Saya Acumin Jempol Seluruh Relawan Balakar Balkar Cana Pempas Wasta Itu Sangat Membantu Sekali Tugas Kami Dari Dinas Pemadaman Kebakaran Karena Tanpa Ada Relawan Tentunya Dinas Pemadaman Kebakaran Tidak Kurang Berarti Karena Respon Time Kami Sekarang Di bawah 10 Menit Nah Relawan Sendiri Sekarang Berada Di Kelurahan Di RT Setempat Mereka Duluan Yang Memadam Api Jadi Kami Sangat Terbantu Sekali Demikian Kami Terima Kasih Apresi Sekali Dengan Para Relawan Kemadaman Kebakaran Baik Bapak Seperti Yang Bapak Sampaikan Bahwa Kebakaran Juga Kebanyakan Terjadi Dikarenakan Lalaian Para Masyarakat Lalu Apa Saja Yang Harus Disiapkan Oleh Masyarakat Untuk Meminimalisir Meluasnya Titik Api Saat Kebakaran Terjadi Jadi Kebakaran Saya Membudayakan Maksudnya Begini Kebakaran Kecil Misalnya Terjadi Kebakaran Rumah Tangga Satu Rumah Wajib Memiliki Satu Alat Pemadam Api Ringan Karena Apa Kebakaran Kecil Semisal Kebocoran Gas Atau Corset Listrik Atau Ada Api Menjalar Akibat Memasak Dan Tumpah Minyak Itu Kalau Kita Disiram Hanya Dengan Air Akan Bisa Bertambah Jadi Tapi Kalau Dengan Apar Alat Pemadam Api Ringan Maka Api Akan Segera Padam Jadi Masyarakat Sebaiknya Wajib Memiliki Satu Apar Satu Rumah Minimal Yang Tiga Kilo Wajib Baik Pak Hendra Lantas Langkah Apa Yang Harus Dilakukan Dalam Mencegah Peristiwa Kebakaran Kalau Tadi Untuk Mencegah Meluasnya Titik Api Lantas Ini Bagaimana Agar Kebakaran Ini Dapat Dicegah Pak Hendra Ya Kebakaran Kan Utamanya Dari Ketidak Waspadaan Ketidak Hati-hati Dan Kelalaian Masyarakat Jadi Sebaiknya Dari Masyarakat Sendirilah Dari Kita Sendiri Yang Peduli Apa Namanya Warnas Sadaran Untuk Mencegah Kebakaran Misalnya Misalnya Langkahnya Yaitu Tadi Satu Harus Memiliki Apal Nah Kemudian Apa Namanya Masyarakat Kalau Bisa Di Masyarakat Diadakan Relawan Di RT Nya Di RT Masing-masing Jadi Apa Namanya Untuk Mencegah Secara Dini Duluan Masing-masing Nah Kemudian Kalau Misalnya Berpergian Itu Harap Mematikan Kompor Mencabut Sektor listrik Untuk Mencegah Pusat Kebakaran Sekarang Ini Ibu-ibu Kadang Pasar Misalnya Memasak Sayur Atau Memanasi Sayur Itu Ditinggalkan Lupa Nah Itu Salah Satu Penyebab Dari Kebakaran Begitu Karena Kelalayan Baik Pak Hendra Terakhir Pak Untuk Harapan Atau Himbawan Dari Pak Hendra Selaku Kepala Dinas Akibat Agar Kebakaran Ini Tidak Lagi Terjadi Pak Silahkan Pak Ya Kebakaran Itu Musibah Yang Tidak Dapat Dihindarkan Namun Tapi Kita Dapat Meneliminir Salah Satunya Misalnya Tadi Lebih Dari 50% Kebakaran Tersebabkan Oleh Korsleting Nah Bagaimana Caranya Supaya Kita Tidak Terjadi Korsleting Misalnya Rumah Kita Tadi Kabelnya Hanya Untuk Beban Lampu Kipas Angin Atau Setrikaan Sekarang Karena Sudah Apa Daya Kabelnya Tidak Memadai Misalnya Kita Sudah Punya AC Misalnya Kukas yang Besar Nah Itu Harap Diganti Diperiksa Minimal Rumah Kita Itu 5 Tahun Sekali Diperiksa Atau Kemudian Kalau Bebannya Dayanya Beban Kabelnya Tidak Memadai Lagi Segera Diganti Mungkin Itu Saran Saya Oke Baik Semoga Apapun Yang Terjadi Kedepan Kita Tetap Bisa Meminimalisir Dan Mencegah Kembalinya Terjadi Kebakaran Di Kota Samarinda Terima Kasih Pak Hendra Selaku Kepala Disdamkar Kota Samarinda Atas Waktu Dan Informasi Yang Diberikan Terima Kasih Pak Hendra Ya Baik Pemirsa Kami Masih Akan Kembali Dengan Informasi Lainnya Untuk Itu Tetaplah Bersama Kami Di Ya Saudara Terima Kasih Yang Masih Bersama Kami Dalam Kalimantan Timur Hari Ini Kini Kita Beralih Ke Informasi Lainnya Saudara Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltara Menetapkan Oknum Polisi Brip 2 HSB Sebagai Tersangka Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Selain HSB Polisi Juga Menetapkan Satu Orang Tersangka Berinisial A Yang Masih Menjadi DPO Berdasarkan Hasil Pengembangan Penyidikan Terhadap Perkara Perdagangan Ilegal Terkait 17 Kontainer Berisikan Ratusan Karungbal Presa Sel Malaysia Yang Diduga Milik HSB Pada 14 Juni Lalu Pihak Penyidik Akhirnya Menetapkan HSB Dan A Yang Masih DPO Sebagai Tersangka Di Reskrim Sus Pol Kaltara Kombes Pol Hendi Febrianto Kurniawan Mengungkapkan HSB Berperan Sebagai Main Control Atau Pengendali Utama Perdagangan Ilegal Sementara Tersangka A Merupakan Pihak Yang Membantu HSB Untuk Melakukan Pengelolaan Keuangan Maupun Manajemen Dari Usaha Yang Dilakukan HSB Selain Itu HSB Juga Berperan Sebagai Transporter Serta Pemilik Barang Yang Berasal Dari Luar Negeri Dan Dipasarkan Di Kaltara Hendi Menegaskan Penetapan Tersangka HSB Tidak Menghambat Perkara Kasus Tambang Emas Ilegal Yang Dijalani HSB Dan Ditangani Kejaksaan Negeri Bulungan Untuk HSB Kita Tetapkan Sebagai Tersangka Bersama Dengan A Karena A Membantu Pengelolaan Manajemen Usaha Maupun Pengelolaan Terkait Dengan Ilegal Trading Perdagangan Ilegal Dan TPPU Nah Berkaitan Dengan Kepaling Tanda Kita Akan Usup Di Perkara Ini Dan Tentunya Melalui Pembuktian Bukan Dari Pengakuan Kemana Kita Sudah Mendapatkan Hasil Analisa Dari BKTK Sangat Bantu Kita Untuk Melakukan Pengelolaan Dan Penusuran Aset Maupun Relay Atas Perbuatannya HSB Dan A Dijerat Dengan Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Sebagaimana Diubah Dalam Undang RI Nomor 11 Tahun Tentang Cipta Kerja Dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor Serta Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Mohamad Aras Dari Bulungan Melaporkan Saudara Polres Bulungan Melakukan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu-sabu Seberat 1,23 kg Barang Bukti Yang dimusnahkan Berasal Dari Empat Pengungkapan Yang dilakukan Satres Narkoba Polres Bulungan Sejak Bulan Mei Hingga Juni 2022 Sebanyak 1,23 kg Sabu-sabu Dimusnahkan Polres Bulungan Hasil Pengungkapan Pada Periode Mei Hingga Juni 2022 Para Tersangka Turut Menyaksikan Pemusnahan Sabu-sabu Ini Kapolres Bulungan AKBP Ronaldo Maradona Siregar Mengatakan Pemusnahan Dilakukan Setelah Penyidikan Dan Pengembangan Dinyatakan Selesai Ronaldo Menjelaskan Barang Bukti Sebanyak 1,23 kg Ini Milik Beberapa Tersangka Diantaranya Sabu-sabu Seberat 20 gram Milik PM Yang Diamankan Di Kilometer 2 Jelarai Pada 20 Mei 2022 Dan 5 gram Sabu-sabu Milik AP Dan RH Yang Diamankan Pada 7 Juni 2022 Di Jalan PMD Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kemudian Sabu-sabu Seberat 7,43 gram Milik AM Dan MD Yang Diamankan Pada 19 Mei 2022 Di Jalan Gunung Daeng Kecamatan Bunyu Serta 1 Kilogram Sabu-sabu Milik 2 Orang Yang Sekarang Berada Di Dalam 2 Lembaga Pemasyarakatan Atau Lapas Yang Berbeda Di Provinsi Kalimantan Selatan Kemudian Satu lagi Dari LP Nomor 39 2 Mei 2022 BB Nya 1000 Gram Atau 1 Kilogram Ada 7 Orang Tersangkanya Karena Ini Kasusnya Pengembangan Para Tersangka Dijerat Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Selanjutnya Akan Diserahkan Ke Kejaksaan Negeri Bulungan Untuk Proses Hukum Lebih Lanjut Mohamad Aras Dari Bulungan Melaporkan Saudara Menteri Perdagangan Melakukan Kunjungan Kerja Di Kota Balikpapan Untuk Meninjau Langsung Kondisi Kebutuhan Bahan Pokok Di Pasar Tradisional Kelandasan Dalam Kunjungan Ini Mendak Juga Memastikan Jika Minyak Kita Akan Segera Hadir Di Kota Balikpapan Dalam Waktu Dekat Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Melakukan Inspeksi Mendadak Ke Pasar Tradisional Kelandasan Kota Balikpapan Pada Rabu Pagi Tadi Kedatangan Mendak Ini Untuk Mengetahui Kondisi Terkini Kebutuhan Pangan Di Kota Balikpapan Serta Ketersediaannya Mendak Menilai Saat Ini Kondisi Pangan Di Kota Balikpapan Masih Terbilang Cukup Stabil Sejumlah Harga Pangan Seperti Cabai Bawang Dan Tomat Juga Sudah Berangsur Turun Meski Tidak Terlalu Signifikan Terkait Minyak Goreng Curah Mendak Menyebut Jika Masyarakat Kota Balikpapan Khususnya Pedagang Masih Enggan Menggunakannya Masyarakat Masih Merasa Takut Dengan Keamanan Minyak Curah Untuk Menindak Lanjuti Hal Ini Mendak Meminta Dinas Perdagangan Kota Balikpapan Agar Segera Berkoordinasi Dengan Dirjen Untuk Menghadirkan Minyak Kita Di Balikpapan Saya Juga Minta Mana Kanul Perdagangan Sini Adakah Segera Komunikasi Sama Dirjen Agar Minyak Kita Sampai Disini Cepat Segera Lebih Lanjut Mendak Menambahkan Kondisi Kebutuhan Pangan Saat Ini Relatif Tinggi Karena Andri Aprianto Dari Balikpapan Melaporkan Pihak Pertamina Regional Kalimantan Memastikan Bahwa Penggunaan Telepon Seluler Di area Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Atau SPBU Masih Diperbolehkan Namun Demikian Penggunaan Handphone Hanya Diperbolehkan Untuk Melakukan Transfer Data Atau Membuka Aplikasi Dan Tidak Untuk Sambungan Telepon Penggunaan Telepon Seluler Atau Handphone Dengan Membuka Aplikasi My Pertamina Saat Melakukan Pengisian Bahan Bakar Di SPBU Sempat Dihawatirkan Warga Namun Pihak PT Pertamina Memastikan Bahwa Penggunaan Handphone Untuk Pelanggan Atau Pengunjung SPBU Diperbolehkan Dengan Aturan Yang Ada Yaitu Untuk Membuka Aplikasi Dan Transfer Data Penggunaan Handphone Pun Harus Memperhatikan Jarak Dari Pengguna Ketitik Pompa Bahan Bakar Minimal Satu Setengah Meter Sementara Itu Untuk Pengguna Handphone Untuk Keperluan Komunikasi Langsung Atau Telepon Tetap Dilarang Itu Dikatakan Aman Ketika HP itu Dipakai Untuk Men Transfer Data Setelah Melakukan Transaksi Itu Aman Amannya Amannya Tapi Minimal Satu Setengah Meter Dari Pulau Pompa Dispacer Kalau Misalnya Kita Bayar Memakai Aplikasi Ataupun Apapun Itu Misalnya Mau Pasap Atau Apa Di Dalam Mobil Itu Masih Jalan Jalan Aman Yang Gak Boleh Itu Adalah Memakai Telepon Sucer Loret Untuk Single Power Di Daerah Polo Panti Tidak Tidak Boleh Karena Disitu Ada Bermakai Pemakai Yang Bisa Memicu Api Atau Memicu Inilah Menjadi Api Antara Masa Disi Jadi Itu Yang Tidak Amat Kalau Pertukaran Data Halnya Kita Membayar Memakai Aplikasi Keterangan Dari PT Pertamina Pun Akan Membantu Para Pelanggan Untuk Tetap Dapat Menggunakan Handphone Untuk Bertransaksi Melalui Aplikasi My Pertamina Siti Hardiani Dari Kota Tarakan Melaporkan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Akan Kembali Mengaktifkan Sejumlah Gere Vaksin Di Beberapa Lokasi Strategis Hal Ini Sebagai Upaya Untuk Mendekatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Kepala Bidang P2P Dinkes Kaltara Yuan Eren Sukawati Mengatakan Dinas Kesehatan Kelimantan Utara Akan Melakukan Sejumlah Langkah Untuk Meningkatkan Cakupan Vaksinasi Khususnya Vaksinasi Buster Salah Satunya Dengan Kembali Mengaktifkan Gere Gere Vaksin Di Sejumlah Lokasi Seperti Pelabuhan Bandara Dan Beberapa Lokasi Strategis Lainnya Langkah Ini Diambil Untuk Memudahkan Masyarakat Mendapatkan Vaksinasi Buster Atau Dosis Ketiga Makanya Nanti Kita Kedepannya Mungkin Akan Kita Laksanakan Seperti Membuka Gere Jadi Di Tempat Strategis Cuma Kita Butuh Koordinasi Dengan Berbagai Pihak Terkait Dengan Sarana Sarana Untuk Penyiapannya Jadi Kita Memang Kedepannya Ini adalah Metode Paling Efektif Jadi Dimana Kita Memberikan Apa Menyiapkan Gere-gere Di Tempat-tempat Yang Memang Mudah Dijangkau Masyarakat Mobilitasnya Tinggi Ini Sebagai Salah Satu Mendekatkan Pelayanan Untuk Terkait Dengan Pemberian Vaksin Kepada Masyarakat Melalui Gere-gere Vaksin Ini Dinkes Katara Berharap Dapat Memudahkan Masyarakat Dalam Layanan Kesehatan Khususnya Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Vaksin Dosis Ketiga Atau Booster Selain Itu Upaya Ini Juga Diharapkan Mampu Meningkatkan Capaian Vaksinasi Booster Kalimantan Utara Secara Menyeluruh Dinas Kesehatan Di Setiap Kabupaten Kota Juga Diembau Sigap Dalam Memberikan Layanan Kesehatan Khususnya Dalam Pemberian Vaksinasi COVID-19 Suci Adam Dari Tanjung Selor Melaporkan Seksi Konservasi Wilayah Satu Berau Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur Menerima Kulit Buaya Yang Disita Dari Pelaku Perburuan Ilegal Kulit Buaya Yang Disita Berasal Dari Jenis Buaya Muara Yang Keberadaannya Sangat Dilindungi Oleh Undang Undang Seksi Konservasi Wilayah Atau SKW Satu Berau BKSD Akal Tim Menerima Bagian Tubuh Satwa Berupa Kulit Buaya Dari Polres Berak Kulit Buaya Ini Merupakan Barang Sitaan Dari Seorang Warga Yang Diduga Sengaja Melakukan Perburuan Terhadap Hewan Yang Dilindungi Setidaknya Ada 13 Kulit Buaya Yang Berhasil Diamankan Dengan Berbagai Ukuran Dari Yang Terkecil Berukuran 1 Hingga 1,5 Meter Dan Yang Terbesar Berukuran 3 Hingga 4 Meter Saat Ini Kulit Kulit Buaya Tersebut Masih Dalam Penanganan SKW 1 Berau BKSDA Kaltim Untuk Dirawat Agar Tidak Rusak Dan Sebagai Barang Bukti Di Persidangan Kepala SKW 1 Berau BKSDA Kaltim Denny Marliono Mengatakan Kulit Buaya Yang Diamankan Ini Berasal Dari Jenis Buaya Muara Atau Krokodilus Porosus Yang Keberadaannya Sangat Dilindungi Oleh Undang Undang Satwa Liar Yang Dilindungi Undang Undang Ini Tidak Boleh Diperdagangkan Tidak Boleh Dipelihara Tidak Boleh Dipunuh Tidak Boleh Dibawa Tanpa Izin Sehingga Kalau Melanggar Dia Akan Dikenakan Bidana Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 90 Pasal 21 Bidana Penjara Paling Lama 5 Tahun Dan Denda Paling Banyak 100 Juta Rupiah Denny Juga Seluruh Masyarakat Khususnya Warga Berau Agar Tidak Melakukan Perburuan Memelihara Bahkan Menjual Hewan Hewan Yang Dilindungi Ini Lalu Ridwan Syah Dari Berau Melaporkan Ya Saudara Seekor Ular Piton Berukuran Besar Ditemukan Di Salah Satu Sekolah Di Kawasan Gunung Lingkas Tarakan Timur Kota Tarakan Petugas Pemadam Kebakaran Tarakan Pur Langsung Melakukan Evakuasi Seekor Ular Piton Ditemukan Di Dalam Salah Satu Toilet SMP Negeri Lima Tarakan Ular Piton Berukuran Panjang 3,2 Meternya Diameter 10 Sentimeter Dan Berat 15 Kilogram Itu Ditemukan Oleh Salah Petugas Sekolah Saat Ditemukan Ular Tersebut Berada Di Dalam Kloset Dan Diperkirakan Masuk Melalui Lubang Saluran Pembuangan Air Pihak Sekolah Pun Melaporkan Keberadaan Ular Piton Kepetugas Pemadam Kebakaran Karena Khawatir Akan Membahayakan Orang Sekitar Kasih PMK Dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Tarakan Irwan Menyatakan Saat Tiba Di Lokasi Tim Rescue Langsung Mergegas Melakukan Langkah Evakuasi Terhadap Ular Piton Mencoba Menggunakan Pemenuhan Air Di Dalam Safety Tank Bercampur Dengan Tanah Agar Ular Ini Bisa Mengambang Untuk Terdorong Keluar Karena Mencium Bau Yang Tidak Sedak Minyak Ternyata Berhasil Keluar Lalu Kami Evakuasi Dengan aman Untuk Demi Kenyamanan Anak-anak Siswa Kita Setelah Kita Evakuasi Kita Identifikasi Pengukuran Itu Sepanjang 3,2 meter Kami Biasanya Mengevakuasi Ular Atau Lebah Kita Langsung Lepas Liarkan Kembali Kehabitannya Seperti Di hutan Kota Pantai Amal Hutan Lindung Di Genung Selatan Usai Ditangkap Ular Piton Jenis Sanca Kembang Ini Kemudian Dibawa Petugas Dan Dilepas Liarkan Kehabitatnya Siti Hardiani Dari Kota Tarakan Melaporkan Kita Beralih Ke informasi Lainnya Saudara Kirab Budaya Menjadi Awal Dari Rangkaian Pelaksanaan Tenggarung Internasional Folk Art Festival Puluhan Seniman Dari 18 Kecamatan Hadir Menampilkan Seni Musik Dan Tari Di Hadapan Masyarakat Kemeriahan Puluhan Seniman Yang Berasal Dari 18 Kecamatan Dan 12 Sanggar Seni Menampilkan Musik Dan Tari Pada Kirab Budaya Menjelang Pembukaan Tenggarung Internasional Folk Art Festival Atau Tifaf Tahun 2022 Kirab Budaya Ini Berlangsung Dari Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Dan Puncaknya Tampil Di Halaman Kedaton Kesultanan Kutai Kartan Negara Masyarakat Dilokasi Antusias Untuk Menyaksikan Penampilan Para Seniman Di Segala Usia Ini Kirab Budaya Ini Merupakan Rangkaian Awal Menjelang Pembukaan Tenggarung Internasional Folk Art Festival Atau Tifaf Puluhan Seniman Yang Berpartisipasi Dalam Kirab Budaya Berasal Dari 18 Kecamatan Dan 12 Sanggar Seni Yang Ada Di Kutai Kartan Negara Bupati Kutai Kartan Negara Edi Damansyah Menjelaskan Pada Tahun Ini Kirab Budaya Melibatkan Seluruh Pelaku Seni Yang Ada Di 18 Kecamatan Di Kutai Kartan Negara Setiap Kecamatan Menyumbang Satu Perwakilan Kelompok Seni Untuk Berpartisipasi 2022 Ini Secara Khusus Memang Melibatkan Seluruh Pelaku Seni Yang Ada Di 18 Kecamatan Jadi Setiap Kecamatan Itu Menyumbang Memirim Satu Kita Seni Anda Untuk Kita Tampilkan Baik Pikiran Budaya Ini Malaupun Nanti Selama Satu Minggu Kelaksanaannya Beberapa Titik Kemurahan Pandu Yang Sudah Disiapkan Kami Mewakili Dari Pekuyuban Banyuwangi Tenggarong Beserta Kawan-kawan Ini Terima kasih Banyak Bahwasanya Kami Dikus Sertakan Tiap Tahun Ya Kami Bangga Sekali Sudah Dua Tahun Kita Enggak Melaksanakan Tahun Ini Sangat Antusias Sekali Kawan-kawan Semangat Sekali Tadi Dari Penghormatan Namanya Sebagai Ikon Banyuwangi Itu Namanya Jejer Gandrum Kreasi Dari Banyuwangi Kegiatan Ini Digelar Selama Lima Hari Mulai Tanggal 20 Juli Hingga 24 Juli 2022 Yang Dipusatkan Di Tiga Titik Di Tenggarong Yakni Taman Kota Raja Lapangan Basket Timbau Dan Halaman Parkir Stadion Rondong Demang Rahmat Hidayat Dari Kutai Kartanegara Melaporkan Ya Saudara Informasi Menarik lainnya Akan kami Hadirkan Setelah Jedha Pariwara Berikut ini Tetaplah Bersama Kami Di Kalimantan Timur Hari ini Halo Semuanya Aku Modi Maskot TV Digital Indonesia Aku Akan Membantu Semua Orang Menuju Migrasi TV Digital Dimana Di SiaranDigital.id Dan Call Center 159 Ayo Semuanya Dukung Migrasi TV Digital Bersih Gambarnya Jernih Suaranya Dan Canggih Teknologinya Gimana Bersih Dan Jernih Jernih Siarannya Jangan Khawatir Semua Ini Gratis Tidak Perlu Beli Kuota Internet Dan Tidak Perlu Biaya Berlangganan Bagi Kamu Yang Masih Menggunakan TV Analog Cukup Dengan Satu Langkah Mudah Untuk Televisi Yang Sudah Siap Digital Cukup Scan Ulang Siaran TV Kamu Untuk Menangkap Siaran TV Digital Banyak Pilihan Programnya Persih Gambarnya Jernih Suaranya Dan Canggih Teknologinya Ayo Kita Beralih Ke Siaran Televisi Digital Selengkapnya Dalam segmen Lintas Borneo Berikut ini Informasi Dari Kalimantan Barat Saudara Antusias Masyarakat Kota Pontianak Melakukan Vaksinasi Dosis Ketiga Di Kota Pontianak Mencapai 25,3% Capaian Vaksinasi Tersebut Dimudahkan Dengan Adanya Kebijakan Pemerintah Pusat Atas Batasan Pelayanan Pemerintah Kota Pontianak Melalui Dinas Kesehatan Terus Meningkatkan Presentase Vaksinasi Dosis Ketiga Dengan Adanya Regulasi Satgas Pusat Yang Mewajibkan Penerbangan Dan Masuk Ke Fasilitas Umum Menggunakan Vaksinasi Booster Sehingga Akan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Melakukan Vaksin Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Saptiko Mengatakan Sampai Dengan Hari Ini Vaksinasi Tahap Satu Mencapai 96% Sedangkan Tahap Kedua 92% Dan Untuk Yang Ketiga Masih Belum Aman Selain Itu Kasus COVID-19 Di Kota Pontianak Sampai Dengan Hari Ini Tidak Mengalami Peningkatan Hanya Satu Atau Dua Pasien Dan Dapat Segera Ditangani Vaksinasi Booster Kita Terus Berupaya Untuk Menaikkan Sesara Sampai Kondisi Ini Kita Sudah Mencapai 25,3% Adanya Regulasi Dari Satgas Pusat Yang Mewajibkan Penerbangan Itu Harus Booster Dan Masuk Masuk Ke Mekasin Umum Harus Pake Booster Ini Tentunya Akan Meningkatkan Partis Masyarakat Untuk Mendapatkan Vaksin Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Saptiko Mengatakan Sesuai Dengan Surat Edaran Dari Menteri Dalam Negeri Bahwa Tempat Tempat Umum Bisa Menggunakan Peduli Lindungi Agar Terlihat Pengunjung Yang Telah Melakukan Vaksin Dosis Ketiga Tim Redaksi TVRI Kalimantan Barat Melaporkan Masih dari Kalimantan Barat Saudara Empat Sekolah Di Singkawang Selenggarakan Pendidikan Inklusi Pendidikan Inklusi Ini Diperuntukkan Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus Dan Penyandang Disabilitas Pemerintah Kota Singkawang Menyelenggarakan Pendidikan Inklusi Di Empat Sekolah Mulai Dari Tingkat Sekolah Dasar Dan Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Singkawang Asmadi Mengatakan Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Ini Merupakan Upaya Pemerintah Dalam Melaksanakan Amanat Undang-Undang Bahwa Setiap Warga Negara Berhak Mendapatkan Pengajaran Pendidikan Inklusi Ini Baru Dimulai Pada Tahun 2022 Ini Didukung Pihak Yang Peduli Pendidikan Yang Diperuntukkan Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus Disabilitas Ataupun Siswa Yang Tidak Tertampung Di Sekolah Luar Biasa Sehingga Merasakan Proses Belajar Di Sekolah Bahwa Setiap Orga Negara Berhak Mendapatkan Pengajaran Jadi Kita Pemerintah Kota Singkawang Bekerjasama Dengan Ploting Untuk Empat Sekolah Yang Akan Menyelenggerakan Pendidikan Inklusi Jadi Pendidikan Inklusi Ini Adalah Untuk Menampung Anak-anak Yang Berkebutuhan Khusus Yang Tidak Tertampung Di Sekolah-sekolah Khusus Seperti SLB Ataupun Unit Ayanan Disabilitas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Singkawang Meminta Masyarakat Yang Memiliki Keluarga Berkebutuhan Khusus Agar Membawa Anak Mereka Kesekolah Yang Telah Disediakan Pemerintah Kota Singkawang Yang Mendapat Dukungan Dari Pihak Peduli Pendidikan Tim Redaksi TVRI Kalimantan Barat Melaporkan Ya Saudara Dalam Kunjungannya Ke Kalimantan Tengah Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdul Rahman Menyatakan Bahwa Kesejahteraan Prajurit Adalah Menjadi Prioritas Kesatuan Sehingga Bisa Fokus Ketika Melaksanakan Tugas Negara Sebagai Salah Satu Ujung Tombak Dalam Menjaga Keutuhan NKRI Seorang Prajurit Harus Bisa Fokus Pada Misi Yang Dijalankan Dan Salah Satu Bentuk Dukungan Yang Diberikan Adalah Bagaimana TNI Angkatan Darat Akan Memupayakan Kesejahteraan Sehingga Mereka Bisa Tenang Saat Meninggalkan Keluarga Hal ini Disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman Sampai Memberikan Arahan Di hadapan Prajurit Yonif Rider 631 Antang Dan Jajaran Korem 102 Paju Panjung Dalam Kunjungannya Ke Provinsi Kalimantan Tengah Kepala Staf Angkatan Darat Juga Meminta Kepada Seluruh Prajurit Yang Nantinya Diterjunkan Kemedan Tugas Untuk Selalu Waspada Dan Siaga Serta Terus Menjaga Marwah TNI Untuk Menjaga Masyarakat Dari Pihak Yang Menghancurkan Keutuhan NKRI Dudung Abdurrahman Menyatakan Kunjungannya Kali ini Juga Dalam Rangka Mendukung KKN Kebangsaan Yang Akan Dilaksanakan Di Wilayah Food Estate Di Kalimantan Tengah Yaitu Di Kabupaten Pulang Pisau Dan Kapuas Ya Memang Saya Kunjungkan Di Sini Pertama Program Bahwa Saya Ingin Melihat Prajurit Prajurit Saya Di Beberapa Wilayah Saat Ini Bertepatan Di Kalimantan Tengah Bata Jun 631 Maupun Jajaran Krem Termasuk Udi Itu yang Pertama Kemudian Yang Kedulah Kita Ada Undangan Dari Panitia KKN Kebangsaan Yang Dikuti Dari Beberapa Mumpuran Duki Saya Memberikan Materi Tentang Ruralisme Dan Ketahanan Laksudah Kemudian Di Sela-sela Itu Saya Meresmikan Gereja Yang Ada Di Batalun 631 Gereja Ini Tidak Serta-merta Untuk Kepentingan Satuan Tetapi Seluruh Masyarakat Yang Ada Di Kota Palakaraya Bisa Memanfaatkan Gereja Ini Dalam Kujungannya Ini Kepala Staff TNI Angkatan Darat Juga Meresmikan Gereja Elsadai Yang Ada Di Yonif Rider 631 Antam Yang Diharapkan Dapat Dimanfaatkan Oleh Masyarakat Sekitar Untuk Beribadah Kepada Tuhan Yang Maha Esa Diharap 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 Sedara Pemerintah Kota Palangkaraya Menggelar Upacara Dalam Rangka Hari Jadi Kota Palangkaraya Ke 65 Dalam Kegiatan Itu Wali Kota Palangkaraya Mendapatkan Penghargaan Manggala Karya Kencana Dari Pemerintah Pusat Melalui BKKBN Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Kota Cantik Palangkaraya Yang Ke 65 Pemerintah Kota Palangkaraya Menggelar Upacara Di Halaman Kantor Pemko Palangkaraya Upacara Tersebut Dihadiri Oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin Wakil Wali Kota Palangkaraya Umi Mastika Jajaran Kepala SOPD Dan Forkopimda Serta Diikuti Jajaran ASN Di lingkungan Pemko Palangkaraya Dalam Sambutannya Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo Menyampaikan Apresiasinya Kepada Pemko Palangkaraya Karena Telah Berpartisipasi Dalam Pembangunan Di Kota Palangkaraya Menurutnya Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia Atau IPM Di Tahun 2021 Kota Palangkaraya Menjadi Salah Satu Kota Yang Masuk Kategori IPM Sangat Tinggi Dalam Kesempatan Itu Wali Kota Palangkaraya Fahirit Naparin Mendapatkan Penghargaan Manggala Karya Kencana Tahun 2022 Dari Pemerintah Pusat Melalui BKKBN Republik Indonesia Penghargaan Tersebut Merupakan Penghargaan Tertinggi Yang Diberikan Oleh Pemerintah Pusat Terhadap Pemimpin Daerah Yang Memiliki Dedikasi Tinggi Terhadap Program Pembangunan Keluarga Kependudukan Dan Keluarga Berencana Termasuk Juga Upaya Penurunan Angka Stunting Dari Kota Palangkaraya Ardia Dan Andika Eko TVRI Kalimantan Tengah Melaporkan Ya Saudara Informasi Perakhiran Cuaca Kami Hajirkan Setelah Jedapari Warah Berikut Ini Untuk Itu Tetaplah Bersama Kami Ya Saudara Terima kasih Yang masih Bersama Kami Dalam Kalimantan Timur Hari Dan Sebagai Cuan Anda Dalam Beraktifitas Berikut Kami Hadirkan Informasi Perakhiran Cuaca Yang Berlaku Untuk Esok Kamis 21 Juli 2022 Informasi Ini Berlaku Untuk Wilayah Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara Selengkapnya Dalam Segmen Info Publik Berikut Ini Tetaplah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sedang lanjutan kasus OTT Bupati AGM kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Samarinda Agenda sedang kali ini yakni pemeriksaan saksi, salah satunya Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief Belasan pekerja migran Indonesia atau PMI yang rencananya akan bekerja di Malaysia secara ilegal digagalkan di Polerut Polda Kautara Sebelumnya, belasan PMI ilegal tersebut diberi janji upah tinggi oleh seseorang berinisial F yang berhasil diamankan di Polerut Polda Kautara Ya, saudara informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Kalimantan Timur hari ini Akhir kata, saya Roman Hidayat Dan saya Aisy Gunadi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda Ayo dukung terus Migrasi TV Digital Indonesia Karena bersih gambarnya, jernih suaranya canggih teknologinya TVRI Kaltim Kautara TVRI Ketak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!